Intro Pasca mengalami bencana banjir besar dan tanah longsor akibat peningkatan curah hujan beberapa waktu lalu Kabupaten Bungo kini menaikan status bencana yang menjadi tanggap darurat Kenaikan status bencana tersebut sudah meningkat dari sebelumnya yang hanya siaga bencana Berdasarkan penjelasan Badan Pendagula Bencana daerah Provinsi Jami Status tanggap darurat ini akan memudahkan daerah mengakses bantuan penanganan bencana Mulai dari mengerahkan sumber daya yang ada hingga mendapatkan alokasi anggaran penanganan bencana dari provinsi maupun dari pemerintah pusat Walaupun untuk saat ini Bungo menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang melakukan peningkatan status bencana Namun demikian BPB di Jambi belum mendapatkan data rinci terkait dampak bencana banjir di Kabupaten Bungo Pasalnya penataan wilayah hingga warga terdampak belum rampung dilakukan pemerintah daerah Hanya saja pihak yang memastikan pemerintah Provinsi Jambi telah mengirimkan berbagai bantuan Mulai dari bantuan beras sebanyak 5 ton hingga peralatan pengungsian leja untuk penanggulangan bencana tersebut Kalau luasannya itu saya belum dapat laporan Tapi informasi kemarin kami turun ke lapangan dengan Pak Gunur Itu hampir 8 kecamatan yang terdampak Makanya dinaikkan statusnya dari kesiap biagaan menjadi siaga Berdampak lagi dinaikkan lagi ke tanggap darurat Nah di posisi tanggap darurat ini semua direkap Dihitung berapa kecamatan, berapa keluarga yang terdampak Berapa kerugian, kita tunggu nanti laporan dari Bungo Sejauh ini sudah surut airnya Pak? Sudah turut Ada kemarin kan pemerintah akan memberikan bantuan Apa saja bantuan yang diberikan Pak? Yang pertama Pak Gubernur memberikan bantuan untuk pangan dan sandang Pangannya beras 5 ton dibantu Pak Gunur Dari BBPD kita bantu matras, kita bantu tenda, kita bantu pakaian, kita bantu peralatan masak Begitu juga dari dina sosial dibantu juga peralatan masak Baru dapur umum kita geser juga ke Bungo Dalam Pak Gubernur intinya pengen pemerintah Prof. Jambi hadir di tengah masyarakat ketika terjadi penjara Bantuan itu sudah disampaikan Pak? Sudah Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Jambi, Arta melaporkan untuk 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 J